Kementerian Keuangan atau Kemenkeo menegaskan penagihan utang terhadap Bambang Trihat Mojo akan terus berlanjut. Hal ini sebagai tindak lanjut setelah gugatan putra mantan Presiden Republik Indonesia ke-2 tersebut ditolak pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, gak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaraan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kali ini galak banget, apalagi ketika dia harus menagih hutang-hutang yang dulu dikeluarkan oleh pemerintah untuk menalangi bank-bank Indonesia yang terancam kolaps ketika krisis moneter di tahun 1998. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menghormati hak Bambang Trihat Mojo sebagai warga negara dalam mengajukan gugatan ke PTUN atas pencekalan dirinya ke luar negeri. Kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu gak pernah ada pengadministrasi ya. Saya berharap Pak Bambang Trihat Mojo dapat melunasi hutang-hutang yang ada sehingga pencegahan dapat dicaput. Karena kalau gak datang juga kita sudah punya dokumen akan dikejar dan akan ditempuh jalan hukum. Karena ini kekayaan negara dan kalau melihat sejarahnya, ini saya ingin merespon orang yang mengatakan ini harus diperlakukan sejarah manusiawi loh. Ini kan dulu situasi harus dipahami dalam situasi saat itu, saat krisis. Mereka minjam itu dulu karena krisis. Ya justru itu, mereka diberi pinjaman oleh negara, berhutang kepada negara, negara mengeluarkan obligasi berhutang ke Bank Indonesia. Kemudian diberikan kepada mereka, mereka membayarnya jauh lebih murah. Karena disesuaikan dengan situasi saat itu. Sehingga yang dikatakan ada yang punya hutang 58 triliun, hanya menjadi 17% dari itu, ada yang menjadi 30%. Itu sudah karena situasi saat itu. Menilai hutangnya berapa kami bayari, hartamu berapa kita hitung. Dalam bentuk pengakuan, serahkan ke negara. Nah sekarang sudah begitu, masa masih mau mempelang gitu. Kan sudah sesuai dengan situasi saat itu. Dan kebijakan pemerintah untuk itu sudah selesai. Secara hukum di Mahkamah Agung sudah diputus, keputusan pemerintah itu sah. Secara politik di DPR sudah melalui interpelasi dan interpelasi waktu itu memutuskan apa yang diadakan oleh pemerintah sah. Tinggal setara mempercepat penagihan. Itu keputusan interpelasi tahun 2009 di bulan September. Yang dibacakan oleh Awliya Rahman di DPR. Kita punya dokumen. Jadi sudah selesai. Tidak ada masalah dengan pemerintah. Tinggal mereka ini mau bayar atau tidak dengan keputusan ini. Kita hutang-hutang yang sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu. Itu adalah urusan daripada pemerintahan berikutnya. Nah hari ini kami ingin menyampaikan bahwa sudah ada 24 pemanggilan kepada obligor dan debitor. Dari 24 ini ada yang hadir dan kemudian mengakui bahwa mereka memiliki utang dalam hal itu atau kewajiban kepada negara. Dan kemudian menyusun rencana penyelesaian utangnya. Ini yang mungkin paling kooperatif. Yang kedua, kelompok kedua adalah yang hadir. Hadir itu bisa yang bersangkutan atau yang mewakili. Dan mereka juga mengakui. Namun mereka menyampaikan rencana penyelesaian untuk utangnya mereka. Namun rencana tersebut mungkin tidak realistis dan ditolak oleh tim kita. Yang ketiga, ada yang hadir. Namun waktu hadir mengatakan bahwa mereka tidak punya utang sama negara. Yang keempat, kelompok yang keempat tidak hadir. Tapi mereka menyampaikan surat janji untuk penyelesaian. Dan yang kelima adalah kelompok yang bahkan tidak hadir. Jadi dalam hal ini tim akan terus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan landasan hukum yang ada. Untuk tadi mengembalikan hak negara sesuai dengan arahan dari ketua pengarah. Yaitu Pak Mengko dan seluruh Dewan Pengarahnya. Hari ini kami ingin menyampaikan langkah yang kita lakukan adalah tadi. Debitor PKPS. Kami bisa sebutkan namanya Kak Harudin Ongko. Adalah salah satu obligor pemilik Bank Umum Nasional. Dua ada Bank Umum Nasional. Mungkin kalau banyak wartawan di sini sudah tidak kenal itu. Dan kita melakukan penagihan piutang yang sekarang ini telah diserahkan dan diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara. Sejak tahun 2008 sebetulnya. Bank Umum Nasional ini mendapatkan dana BLPI dari pemerintah. Sampai saat ini tingkat pengembalian atas utang-utang yang bersangkutan sangat kecil. Sehingga dilakukan upaya paksa yang telah dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPM terhadap debitur tersebut melalui surat paksa dan pencegahan kepergian ke luar negeri. Dan telah dilakukan eksekusi terhadap sebagian jaminan kebendaan. Baik berupa aset tetap dan bergerak yang diserahkan oleh debitur yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dalam Master Refinancing and Notes Isuance Agreement. Atau dulu dikenalnya adalah MRNIA, Master Refinancing and Notes Isuance Agreement. Tanggal 18 Desember 1998. Jadi dalam hal ini yang bersangkutan sudah menandatangani MRNIA. Dan sekarang kita melakukan penagihan berdasarkan MRNIA itu. Yang telah dilakukan oleh tim Satgas dalam hal ini pada tanggal 20 September, jadi kemarin adalah kita melakukan penyitaan dan sekaligus mencairkan harta kekayaan yang bersangkutan dalam bentuk escrow account di salah satu bank swasta nasional. Jumlah dari escrow account tersebut adalah sebesar Rp. 664.974.593. Dan escrow account dalam bentuk US dollar sebesar Rp. 7.637.605. Kalau dikonversi ke dalam kurs, dia adalah menjadi Rp. 109.508.496.559. Ini adalah escrow account yang kita cita dan mencairkan untuk kemudian masuk ke kas negara. Hasil citaan ini sekarang sudah masuk ke kas negara semenjak kemarin sore. Hari ini, panitia urusan keutang negara akan terus melakukan penagihan melalui eksekusi dari barang-barang jaminan yang selama ini sudah disampaikan oleh Saudara Kaharudin Ongkol. Jadi ini yang kita lakukan sebagai progres terhadap yang kemarin sudah kami sampaikan mengenai beberapa hal yang sudah dilakukan oleh tim ini. Untuk berbagai aset properti yang kemarin sudah diamankan dan saya berterima kasih dalam hal ini tim mendapatkan dukungan penuh dari kejaksaan agung dan dari kepolisian di dalam mengeksekusi termasuk sebetulnya juga dalam hal ini BIN dan yang lain-lain. Sehingga kita meyakinkan supaya tracking atau pelacakan terhadap aset-aset termasuk akun-akun dari para obligor dan debitor akan bisa diidentifikasi. Seperti tadi terakhir saya sampaikan ada 24-22 pemanggilan dan kita akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewajiban terhadap negara yang harus dipenuhi. Mungkin demikian Pak Mento yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saudara, betul kita karena ini hak tagih diutang negara itu menyelesaiannya perdata. Perdata. Tetapi dalam hal terjadi tindak pidana seperti itu sudah jelas diserahkan ke negara, kok dijual lagi, kok dibangun lagi tanpa injet, itu bisa menjadi pidana. Bisa menjadi pidana. Oleh sebab itu ada baris skrip, sini kemudian ada ketindaksaan, sini. Nanti akan menyelesaikan itu secara hukum. Pokoknya hak negara harus dikembalikan. Gitu aja.